Intro Puluhan pengusaha pemilik konter handphone menggeruduk kantor Telkomsel Purwokerto kemarin siang. Mereka menuntut Telkomsel sebagai perusahaan provider milik pemerintah, tidak membatasi layanan konter HP membantu pelanggan melakukan registrasi. Senin siang puluhan pengusaha konter handphone berlama ramai mendatangi kantor grapari Telkomsel Purwokerto. Mereka menuntut agar Telkomsel tidak membatasi registrasi pelanggan yang akan mengaktivasi kartu perdana. Koordinator aksi pengusaha konter sebanyumas Muhammad Nurkoti mengatakan, pihaknya tidak menolak registrasi dengan KK, namun yang mereka persoalkan, yaitu pembatasan registrasi pelanggan. Menuntut registrasi mandiri itu tidak dibatasi, karena itu salah satu kelebihan dari kita dibanding dengan order internal. Jadi mereka kan pinter jualan dan diskon-diskon, tapi mereka tidak pinter memasarkan perdana, registrasi, dan lain sebagainya. Dengan aturan dari Kemin Info, itu yang 1, 2, 3 itu bisa diregistrasi di kontor-kontor, setelah 4, 5, 6, 7 itu tidak bisa diregistrasi di kontor. Itu berakibat mematikan usaha kita, Pak. Pelanggan provider dibolehkan menggunakan satu identitas untuk lebih dari tiga nomor telpon. Anehnya, menurut Kotim, penjual langsung seperti pengusaha ikon terhapai, hanya diperbolehkan melayani tiga kali. Lebih dari itu dilarang dan tidak diberi penjelasan logis mengapa tidak diperbolehkan. Perusahaan provider dinilai tidak siap dan tidak mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah agar masyarakat mendaftarkan nomor telpon sesuai kartu identitas. Layanan registrasi nomor pada proses jual-beli kartu perdana, fakta di lapangan terjadi hingga malam hari, sedangkan kantor provider sudah tutup. Ketidakmampuan membaca kondisi layanan langsung ke konsumen oleh provider, menurut Kotim merugikan banyak pihak. Pengusaha konter HP merugi dan konsumen juga jengah. Sedangkan menurut Corporate Communication Telkomsel Jawa Tengah, Agus Budi Prasetyono, saat dikonfirmasi ia mengatakan, akan mengakomodasi tuntutan dari pelaku usaha. Pihaknya akan meneruskan tuntutan tersebut ke manajemen pusat. Dari Prokerto Banyumas, Obizu Arjono, Satli TV Muartakan.